Intro Halo guys, kembali lagi di Fixed Edit Channel e-Meterai, sesuai namanya, merupakan meterai yang digunakan untuk dokumen-dokumen elektronik atau digital Dengan tarif 10 ribu per lembar, penggunaan e-Meterai dinilai akan memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan meterai konvensional Penggunakan e-Meterai pada dokumen elektronik tidak akan mengurangi fungsi dan kedudukan dokumen elektronik Karena e-Meterai memiliki fungsi dan kedudukan yang sama seperti meterai konvensional pada dokumen kertas di mata hukum Penggunaan e-Meterai dinilai lebih efektif dan ramah lingkungan karena tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mencetak dokumen kertas Jenis dokumen yang sudah dapat menggunakan e-Meterai adalah surat perjanjian dan surat kuasa Akta notaris dan akta pejabat pembuat akta tanah Dokumen transaksi surat berharga dan kontrak berjangka Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah E-Meterai juga digunakan pada dokumen CPNS atau seleksi calon pegawai negeri sipil Persyaratan yang membutuhkan e-Meterai adalah surat pernyataan dan surat lamaran Pelamar harus melakukan pembelian lalu membubuhkan meterai di sebelah kiri tanda tangan Jadi, e-Meterai dan tanda tangan tidak boleh saling menumpuk ya, harus terpisah Jika ada pertanyaan, masyarakat juga bisa bertanya langsung di akun Instagram Peruri Digital Dilansir dari Instagram Peruri Digital Tidak masalah di kanan atau kiri, yang penting tidak menutupi informasi di dokumen dan tidak tertumpuk dengan tanda tangan Peruri memberikan tips atau opsi lain untuk membeli meterai elektronik atau e-Meterai bagi masyarakat yang membutuhkan Karena situs meterai elektronik.com terkadang tidak bisa diakses Dilansir dari halaman Pemkot Tarakan, ada 15 situs yang menyediakan meterai digital Masyarakat dapat memilih salah satu dari situs berikut ini Dengan beralih ke e-Meterai juga dapat meminimalisir kerusakan pada dokumen-dokumen penting Karena semua dokumen menggunakan dokumen elektronik dan dapat disimpan pada penyimpanan digital Itulah sekilas info tentang e-Meterai Semoga kalian mendapatkan kelancaran dalam proses pembeliannya dan juga dalam proses penggunaannya Sekian sekilas info kali ini, sampai ketemu di info-info berikutnya